Pada sidang pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Eliezer, Rigi Rizal dan Kuat Maruf, jaksa penuntut umum memutarkan rekaman CCTV posat PAM Duren 3 di hari pembunuhan Yosua. Dalam video CCTV, terdakwa Ferdi Sambu terekam menjatuhkan pistol saat turun dari mobil dan hendak masuk ke TKP Duren 3. Dalam rekaman CCTV ini, saudara terlihat suat ajudan Ferdi Sambu, Azan Romer tiba-tiba berlari menuju mobil Ferdi Sambu. Meski tertutup mobil, diperkirakan saat itu adalah momen senjata Ferdi Sambu jatuh. Kemudian saudara Sambu terekam masuk ke rumah Duren 3. Lalu saudara beberapa menit setelah Ferdi Sambu masuk ke rumah Duren 3, CCTV merekam visual ajudan Azan Romer yang tiba-tiba berlari. Diikuti oleh asisten rumah tangga Dirianto alias Kodir. Romer bahkan terlihat berlari masuk ke dalam Duren 3. Visual berlarinya para ajudan ini diperkirakan adalah momen saat terjadi penembakan Brigadir Yosua dan saat Ferdi Sambu menembakkan senjata ke arah dinding. Setelah peristiwa itu, di rekaman CCTV juga terlihat mobil yang tadinya ditupangi Putri Chandrawatim meninggalkan lokasi Duren 3.